Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Zun, kembali meyakinkan masyarakat bahwa pertikaian di kawasan itu adalah persoalan politik. Penegasan ini penting karena di Indonesia konflik Palestina-Israel sering dianggap berlandaskan konflik agama. Ketika memberikan kuliah di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Zuhair mewaparkan bahwa Palestina terbentuk oleh komunitas muslim, kristen, dan yahudi yang awalnya dulu tinggal bersama dengan damai. Belakangan agama juga dijadikan kendaraan atau tameng untuk mencari masa, mencari dukungan, sehingga kemudian mulailah ada oknum-oknum yang membuat kekacauan di masjid, di gereja, dan seterusnya. Semata-mata untuk menggambarkan bahwa ini merupakan konflik agama. Beliau menuturkan permasalahan antara bangsa Palestina dan Israel bukanlah terkait agama. Dirinya menuturkan permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya tindakan kependudukan Israel terhadap wilayah Palestina. Nah, teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya mengenai sejarah Israel-Palestina berdasarkan perspektif yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena, saya mau mengajak kita semua untuk kita saksikan sering beliau pada video berikut ini. Pada saat sekarang ini ada seorang Arab Kristen Palestina, namanya adalah Hanan Nasrawi. Dia selalu memenangkan diplomasi di forum internasional. Kalau pihak Hamas, pihak Hamas itu pihak Islam yang garis keras itu munculnya setelah Intifadda tahun 1987. Mereka selalu mengatakan hapus peta Israel dari muka bumi, ya itu kan cakar BDW itu. Karena ini tanah wakuf umat Islam sampai akhir jaman dia, semaunya sendiri kan tidak begitu, hukum internasional. Dokumennya tidak ada seperti itu, tanah wakuf itu kan urusanmu. Hukum internasionalnya seperti apa. Hanan Nasrawi sadar, sebagai seorang kesen dia tahu Alkitab pasti. Bukan hanya tahu Alkitab, dia tahu dokumen-dokumen sejarah. Bahwa kalau kita memakai dalil keagamaan, kita mesti kalah. Karena memang baik Al-Quran maupun Alkitab, kalau dalil agama, membenarkan kepemilikan Israel. Lalu dia pakai dalil Ham. Waktu saat ada konflik tanah. Bahwa ada orang-orang Israel yang menguasai tanah itu secara paksa, pembayaran kehanti rugi tidak dilakukan, orang itu terusir. Terus ditanya di forum internasional, di PBB. Orang yang bersangkutan itu dihadirkan. Ini tanah milik siapa? Negara Israel menguasai, ini tanah wilayah Israel. Ya, saya tahu ini wilayah Israel. Tapi tanah itu miliknya siapa? Ini tanahnya pemerintah di PBB Indonesia. Tapi gereja ini sertifikatnya namanya siapa? Kan itu kan bersuahannya. Tetangga sebelah itu masih ada sertifikat miliknya di PBB Indonesia. Itu enggak kok. Sertifikatnya ini punya siapa? Misalnya, punya Tuhan Samuel. Tuhan Samuel berasal dari mana tanah ini? Dari Bapak saya, Tuhan Dawud. Bapak Tuhan Dawud dari mana? Oh, dari kakek saya, Tuhan Sulaiman. Oh, jelas. Mana sertifikatnya? Ini sertifikatnya. Sertifikat ini tidak dicabut ketika Israel menguasai tempat ini. Terus kemudian forum internasional mengatakan, serahkan ini kepada yang punya. Bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah Israel itu no problem. Silahkan, wang itu wilayah negara. Tapi sertifikatnya siapa? Ya orang ini serahkan. Kalau kamu mau beli, ya beli dengan harga yang layak. Itu yang terjadi. Jadi antara penyelesaian secara HAM secara pribadi dengan penyelesaian secara politik. Sama dengan gini. Indonesia dulu kan milik di Jajah Belanda. Setelah di Jajah Belanda kita merdeka. Tanah yang kita miliki ini tanah nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka. Berarti sekarang mentang-mentang Indonesia merdeka. Terus yang punya ini misalnya orang Timur yang sekarang masuk Portugis. Kemudian dikatakan, Oh tidak bisa, kamu orang Timur. Ini tanah orang Timur-Timur. Ini tanah sekarang miliknya Republik Indonesia. Betul Pak ini miliknya Republik Indonesia. Tapi ini yang beli kakek saya Pak. Lah kamu warga negara apa? Warga negara Timur-Timur. Iya kan sejak jamannya Pak Habibie Timur-Timur lepas dari Indonesia. Ini negara ini menguasai milik saya. Ini jelas ini pembelian dari kakek saya. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang dilakukan dengan pendekatan HAM oleh orang-orang Palestina Kristen seperti Hannah Nasraud dan sebagainya. Tapi sekarang kita runut bagaimana sejarahnya Israel secara modern. Setelah tahun 1914, Turki kalah perang. Palestina diserahkan kepada Inggris. Karena pihak pemenang. Lalu Inggris mengeluarkan mandat yang namanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour itu dikeluarkan tahun 1917. Dengan ketentuan bahwa tempat ini Israel adalah tanah air bagi bangsa Yahudi. Nah, lalu menimbulkan protes bagi orang-orang lokal yang menghuli tempat itu sebelum pendatang-pendatang Yahudi datang ke tanah Israel. Ketika terjadi proses rakyat itu, mereka kan warga negara. Dulunya kan warga negara Turki. Tapi kan Turki sudah kalah perang dunia pertama. Lalu diserahkan kepada Inggris. Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang mengatakan itu tanah air Israel. Orang-orang yang menduduki tanah itu sebelum Israel datang. Artinya orang-orang Yahudi yang datang dari barat tadi keberatan. Lalu pada tahun 1937 dikeluarkan yang namanya Komisi Lortville. Karena orang yang namanya Tuanville, maka Lortville. Di sana dibuat obsesi, pilihan ya. Tanah Israel di tanah yang sama itu, di tanah suci itu pembentukan dua negara dalam koeksistensi damai. Yaitu negara Israel dan negara Palestina. Itu ditawarkan tahun 1947 dikeluarkan lagi resolusi PBB 181 yang mengatakan mengulangi kembali solusi dua negara. Di tanah suci ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Dengan catatan, kota Yerusalem tidak boleh, Yerusalem Timur, tidak boleh menjadi ibu kota salah satu negara yang berkonflik. Yerusalem Timur harus ditentukan statusnya secara hukum internasional sebagai korpus separatum. Sebagai bagian yang terpisah di bawah hukum internasional. Tahta suci Fatikan sepakat dengan PBB. Israel sepakat dengan PBB. Tetapi orang Palestina menolak karena dihasut oleh suku orang-orang Arab tetangganya. Tidak bisa, tidak bisa. Mereka tidak mau terima. Status wilayah tanah suci itu statusnya kosong kekuasaan. Karena apa? Ini kan statusnya masih di bawah mandat internasional. Mandat Inggris yang memenangkan perang dunia pertama. Kan itu kan? Berarti statusnya apa? Statusnya dia kosong ketika orang-orang Palestina masih sibuk menolak dan mereka punya agenda. Menghapus Israel dan tidak ada negara Israel sampai kapan pun juga di wilayah Palestina. Sementara statusku negara itu wilayah itu dalam kondisi tidak lagi di bawah Turki. Karena Turki sudah kalah perang. Sama lawan-lawannya yang antara lain Inggris. Israel curi stat untuk kemerdekaannya. Ya mumpung ini masih kosong, tidak di wilayah siapa-siapa. Kemudian ada deklarasi Balfour yang mendukung itu tanah Israel. Soal Palestina nanti tidak terima tundak urusan lain. Yang penting sudah ada jalur hukum bahwa ini adalah statusnya kosong. Maka dia proklamirkan kemerdekaan 14 Mei 1948. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya membahasnya kan nitra apa ya. Saya ngomong sejarah-sejarah. Begitu 14 Mei 1948 negara Israel diproklamirkan. Negara-negara Arab mengroyok Israel. Salah satunya Libanon, Syria, Iraq, Jordan, Mesir, dan Saudi Arabia. Negara-negara Arab yang mengroyok Israel itu tidak semuanya Islam. Libanon majoritas Kristen waktu itu. Jadi tidak bisa kita abatasi hanya konflik agama. Lima negara tadi kalah semua sama Israel. Dan ini orangnya Giren, penggemat militer Joghairen. Ini negara kecil baru bangkit begitu. Kok bisa menang sama negara-negara raksasa. Dari lima negara loh. Libanon, Syria, Iraq, Jordan, Arab Saudi. Bahkan kemenangan itu telah menambah wilayah. Yang dulu kan ditentukan. Ini wilayah Israel. Ini wilayah Palestina. Uli mandat PBB. Resolusi 181. Dengan kemenangan perang itu, dia menambah wilayahnya 50% lebih. Jadi dari dulu yang menjadi wilayahnya Palestina. Sekarang menjadi wilayah Israel. Nah, ini kan bukan pencaploan. Ini menang perang kok. Salahnya sendiri kamu menolak kemarin. Kalau kamu menerima opsi dua negara, selesai kan wilayah masing-masing. Lainnya kamu menolak, kemudian kamu melawan kami, kemerdekaan kami, kami perang dan kamu kalah. Lainnya ketika kalahkan kemudian, wilayah yang dimenangkan tadi, secara hukum internasionalnya diakui sebagai pemenang perang. Seperti kasusnya menangnya perang apa namanya, Inggris dan sekutunya atas Turki dan sekutunya. Gitu lah kira-kira. Nah, perlawanan tidak berhenti. Mulai muncul selain perang tahun 48, lalu disusul lagi perang 6 hari. Tahun 1967, terakhir perang Yom Kippur 1973. Di perang Yom Kippur itu menarik. Orang Yahudi pada masa raya kan tidak boleh perang. Diserang mendadak. Tapi ia menang akhirnya. Nah, ketika Israel itu menang, ini menjadi problem bagi negara-negara itu. Kemudian perjanjian terus dilakukan. Muncullah Yasser Arafat. Yasser Arafat itu istrinya orang Kristen. Menikah campur itu. Menikah beda agama itu. Di Timur Tengah itu istrinya tetap Kristen. Makanya dulu kalau Natalan selalu istrinya itu datang ke gereja, ikut liturgi sampai selesai Arafat menunggu di sampingnya. Di Timur Tengah yang begini bukan pemandangan yang aneh. Biasa ulama masuk gereja mengucapkan Selamat Natal itu biasa. Itu yang dilakukan oleh Rapsan Jani di Iran. Yang dilakukan Sheikh Al-Azhar di Mesir. Yang dilakukan mulai Presiden Yasser Arafat sampai Presiden Mahmud Abbas. Palestina sekarang itu biasa. Hanya orang Indonesia saja yang lebih Arab ketimbang orang Arab. Tapi ya sudah, ini kan urusan akidah masing-masing silahkanlah. Saya cuma membandingkan bahwa mengucapkan Selamat Natal di negara-negara Arab itu bukan hal yang aneh. Kemudian, solusi dua negara tadi diterima oleh Arafat. Arafat menerima solusi dua negara. Tapi pada pihak lain tetap intifadah jalan. Artinya ada orang Palestina moderat di garisnya fatahnya Arafat ini. Lalu orang Palestina yang garis keras. Faksi agama melahirkan yang namanya Hamas.